Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke jadi di video kali ini saya akan nge-review semua peralatan yang biasa saya gunakan untuk membuat konten Motoflow Berhubung dari kalian banyak banget yang berkomentar minta dispel semua peralatan yang saya gunakan Mulai dari kamera, helm dan juga proses penempatan si kamera ke helmnya Oke langsung saja disini akan saya review semuanya Kalian tonton terus video ini sampai selesai Nah oke jadi ini dia ya peralatannya Mulai dari yang pertama ini yang paling utama adalah kamera Lalu yang kedua adalah helm full face Nah peralatan ini cuma dua ya, kamera dan juga helm Terus apakah saya pakai mic eksternal? Jawabannya enggak ya Jadi sumber suara yang saya rekam itu murni langsung dari si mic bawaan kamera DJI Osmo Action Jadi enggak pakai mic tambahan lagi Oke yang pertama yang akan saya bahas adalah dari kameranya dulu ya Kita spill, spesifikasi, merek dan juga harganya Oke ini dia untuk kameranya ya Kita review Untuk nama atau merek dari kamera ini adalah DJI Osmo Action Ini tuh yang generasi pertama Untuk harga dari kamera ini dulu saya beli baru itu dengan harga 4.5 juta Nah untuk di tahun sekarang ini tuh kamera ini tuh sudah tidak ada lagi barang barunya Jadi kebanyakan barang second Nah untuk harga secondnya sendiri Rata-rata yang dijual di online shop itu harganya di 3 jutaan Terus juga dari segi spesifikasi Kita nyalakan Untuk spesifikasi dari kamera ini Untuk resolusinya itu Ini bisa tembus ke 4K ya 4K untuk fpsnya sendiri paling tinggi ini 60 fps Jadi resolusi paling tinggi itu 4K 60 fps Terus kalau untuk di 1080p nya itu Ini fpsnya itu bisa 60, 100, 120, 200 Dan yang paling tinggi itu 240 fps Jadi ini tuh cocok banget buat slow motion ya Lalu untuk keunggulan dari kamera ini tuh ada fitur Rocksteady Jadi fitur Rocksteady itu bisa membuat hasil videonya itu stabil Nah fitur Rocksteady ini tuh sangat cocok buat kalian yang mau bikin konten motovlog Jadi dengan adanya stabilizer dari kamera ini tuh Bisa membuat hasil gambarnya itu stabil Apalagi lagi berkendara itu Pasti kalian bakalan melewati jalanan-jalanan yang bergelombang Ataupun yang rusak Untuk hasilnya gak perlu saya spill ya Kalian tinggal tonton saja video-video saya yang sedang motovlog Nah untuk kelengkapan dari kamera ini Jika kalian membelinya Disini kalian mendapatkan si casing ini nih Jadi casing ini tuh bawaan dari kameranya Nah ini tuh dapat bawaan dari kameranya ya Jadi si casing ini Dan juga si pemutarnya Si pengencangnya Ini tuh bawaan dari kameranya Untuk memasangkannya ke si helm Disini saya membeli lagi Mounting Jadi disini saya cukup membeli Ini nih buat nyimpen kameranya Ini buat dudukannya yang di helm Tuh Jadi tinggal beli ini doang Untuk memasangkannya ke helm full face Untuk nempelinya Disini menggunakan double tip yang Bawaan dari si produk mounting ini Nah jadi ini double tipnya ya Pastikan untuk pemasangannya itu rapet tuh Jangan ada celah Pokoknya harus rapet ya Biar kuat Nah double tip ini tuh sangat kuat banget ya Sudah saya coba menggunakan kamera ini Dijamin bakal aman ya Motovlog-motovlog lain juga Ini untuk penempelannya itu kayak gini Oke lanjut disini Kita akan spill si helmnya Nah untuk merek atau nama dari helm ini tuh Namanya helm KYT R10 Helm ini tuh saya beli di Lazada Dengan harga 525 ribu Ini tuh sudah paket ganteng ya Dapet visor yang berwarna Semu kayak gini Terus juga stiker-stikernya Dan disini saya juga dapet spoilernya Jadi si spoiler ini tuh sering copot Alhasil saya cabut aja Nanti kita pasang ulang aja ya Nah untuk proses pemasangan kamera ini ke helm Sangat mudah ya Nah jadi peralatan yang paling utama Untuk memasangkan kamera ke helm itu Yang pertama Harus ada casing Nah casing ini tuh biasanya Kalian bakalan dapet dari pembelian kameranya Lalu yang kedua kalian harus punya mounting nih Ini dan juga itu dudukannya yang ada di helm tuh Nah jadi ini tuh beli di Lazada Waktu itu dapet harga 10 ribuan Kita pasangkan Nah untuk penguncinya itu bawaan dari kameranya Dari ininya juga ada ya penguncinya Nah lalu kita masukkan nih Nah ini tuh posisinya di mentokin kayak gini Lalu kencangkan Nah setelah itu langsung saja kita masukkan ke helmnya Jadi seperti ini ya Tinggal dimasukkan saja Nah ini dijamin kuat ya Gak perlu khawatir jatuh Nah ini untuk memori yang saya gunakan Pakai memori ini ya Jadi ini tuh dari merek Vigen Yang ukurannya 64GB Disini ada tulisan turbo series Dan juga ini kode-kodenya 10 Jadi untuk membuat konten MotoVlogin itu Kalian harus menggunakan memori yang Kualitasnya itu tinggi Dan MBPSnya juga tinggi ya Jika kalian menggunakan memori yang biasa Itu biasanya hasil videonya itu bakalan Patah-patah Atau nanti bakalan berhenti di tengah-tengah ya Jadi pastikan kalian menggunakan memori khusus buat video Nah letak memorinya itu disini ya Oh kayak gini Nah ini masukin memorinya ditekan Tuh Sudah masuk Oh iya untuk DJI Osmo Action ini tuh Sudah wifi ya Jadi untuk mindahin video ke HPnya itu Tinggal disambungkan saja ke aplikasinya Gak perlu lepas pasang memori Nah untuk resolusi yang biasa saya gunakan ketika konten itu Saya biasa pakai 1080p FPSnya itu saya pakai 30 Kadang juga saya pakai 60 biar smooth ya Jadi disini saya jarang banget pakai 4K Soalnya kalau pakai 4K itu lebih memakan banyak penyimpanan Jadi pakai 1080p aja udah cocok buat konten Terus untuk dari segi ketahanan baterai ya Ini saya waktu konten ke jati gede itu Baterai masih awet ketika dibawa pulang Durasinya juga bisa kalian lihat ya Panjang Jadi berangkat full pulang itu masih nyisa baterainya Enggak sampai kosong Jadi untuk dari segi baterai ini Bener-bener sangat awet Nah oke kayaknya sekian ya Konten kita hari ini Kalau ada yang mau ditanyakan Kalian bisa komen saja ya Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih